Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein sintesis protein berhubungan dengan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai polinukleutida kesalahan kecil dalam proses tersebut dapat berakibat tidak terbentuknya protein yang diinginkan prosesnya terjadi pertama di dalam nukleus selanjutnya di situ plasma dan akan diakhiri di bagian ribosom di dalam nukleus disini nanti akan terjadi proses transkripsi yaitu proses membentukan RNA messenger oleh DNA selanjutnya tahapnya nanti setelah RNA messenger berhasil dibentuk di nukleus maka RNA messenger akan dibawa ke sitoplasma kemudian akan bertemu dengan RNA transfer atau RNA-T selanjutnya dari sitoplasma nanti akan dibawa ke ribosom ribosom itu ini ya titik-titik ini ribosom ini berada pada retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma kasar ini yang titik-titik ribosomnya ilmuwan telah mempelajari hubungan antara DNA dan RNA dalam penurunan sifat, struktur sel dan aktivitas sel dalam konsep dogma sentral konsep tersebut dapat diartikan sebagai sumber dari segala informasi nah hal tersebut dapat kalian perhatikan pada slide berikut ini nah untuk konsep dogma sentral biologi ini menerangkan bahwa kunci utama dari sintesis protein adalah DNA kunci utamanya ya nah bergerak ke sebelah kiri DNA mampu memproduksi diri sendiri prosesnya dinamakan replikasi sementara untuk bergerak ke sebelah kanan DNA mampu mengawasi pembentukan RNA messenger atau mRNA prosesnya dinamakan transkripsi termasuk proses selanjutannya dalam pembentukan protein yaitu translasi replikasi DNA terjadi di inti sel pada saat mempersiapkan pembelahan mitosis dan meiosis tanpa replikasi sel anak tidak akan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan hasil dari proses transkripsi akan membentuk RNA-M atau mRNA atau RNA messenger yang merupakan salinan dari rantai DNA kita ulang kembali pembahasan minggu lalu yang pertama ada DNA DNA singkatan dari deoksiribonucleid asid merupakan komponen paling penting dalam tubuh makhluk hidup fungsinya sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya nah jumlah DNA dalam setiap sel pada satu individu selalu konstan ada terdapat tiga komponen penyusun DNA yang pertama gula deoksiribosa asam pospat kemudian basa nitrogen DNA sendiri terdiri atas dua rantai yang saling terpilih yang dikenal istilah dengan double helix nah untuk basa nitrogen pada DNA ini terdiri dari dua golongan yang pertama purin, kedua pirimidin purin terdiri atas adenin di singkat A dan guanin di singkat G sementara pirimidin terdiri atas timin di singkat T dan sitosin di singkat S atau C nah ini akan berpasangan antara purin dan pirimidin adenin akan berpasangan dengan timin sementara nanti guanin akan berpasangan dengan sitosin DNA merupakan rantai panjang yang merupakan polimer tersusun atas monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida selanjutnya ada RNA, ini singkatannya ribonucleid asid merupakan salah satu dari senyawa organik asam nukleat RNA merupakan rantai tunggal yang rantainya lebih pendek dibanding DNA ini ya rantainya tunggal rantai RNA juga terdiri dari pospat gula gulanya ini berbeda dengan DNA ya kalau DNA gulanya deoksiribosa kalau RNA gulanya ribosa kemudian ada basa nitrogen basa nitrogen ya sama seperti DNA terdiri dari dua golongan yaitu purin dan pirimidin untuk golongan purin juga sama seperti DNA terdiri dari adenin di singkat A dan guanin di singkat G sementara golongan pirimidinnya ada yang berbeda dengan DNA kalau DNA terdiri dari sitosin dan timin sementara RNA, timin diganti dengan urasil atau U dan RNA juga memiliki sitosin disimbolkan dengan S atau C ini sama seperti pada DNA ada tiga macam RNA beda seperti DNA ya kalau DNA dia hanya satu macam saja kalau RNA ada tiga macam yang pertama RNA messenger disingkat dengan mRNA atau RNA-M ini disebut juga dengan RNA duta atau disebut juga dengan kodon kodon merupakan RNA yang relatif panjang sebagai pola cetakan protein yang akan dibentuk selanjutnya ada RNA transfer atau disingkat juga dengan TRNA disebut juga dengan antikodon merupakan RNA yang membawa atau mentransfer asam amino satu persatu ke ribosom dengan menempel pada sisi yang berlawanan dari antikodonnya yang ketiga ada RNA ribosom disingkat dengan RRNA merupakan RNA yang letaknya di ribosom tugasnya merangkaikan setiap asam amino yang dibawa TRNA ke ribosom menjadi suatu rangkaian protein atau polipeptida perhatikan tabel di bawah tabel di bawah merupakan kumpulan dari kode genetika nah kode genetika sendiri merupakan suatu pengkodean urutan triplet basa nitrogen DNA dan RNA pada proses sintesis protein setiap kode triplet basa nitrogen akan menghasilkan suatu jenis asam amino urutan dan jenis asam amino di dalam sel akan menentukan jenis dan fungsi protein yang dihasilkan sementara itu struktur asam amino ditentukan oleh triplet basa nitrogen pada DNA dan RNA dalam hal ini triplet basa nitrogen pada DNA membawa informasi sintesis protein selanjutnya triplet basa nitrogen DNA tersebut diterjemahkan melalui triplet basa nitrogen RNA yang dikenal sebagai kodon nah kodon merupakan susunan kombinasi dari tiga basa nitrogen yang terdapat pada pita RNA duta atau RNA M karena jumlah basa nitrogen ada 4 jenis maka kemungkinan jumlah kodon ada sebanyak 64 macam ini misalnya disini basa nitrogen guanin adenin sitosin urasil kemudian basa nitrogen kedua juga guanin adenin sitosin urasil basa nitrogen ketiga juga guanin adenin sitosin urasil jadi prosesnya disini yang pertama yang pertama guanin atau kita hubungkan dengan G kita hubungkan dengan G sehingga menjadi GGG ini dia ya GGG selanjutnya yang kedua misalnya guanin guanin adenin disini yang kedua maka disini menjadi GGA yang ketiga kita misalkan di kolom yang ini ya U U kita hubungkan dengan G kemudian kita hubungkan lagi dengan G yang ada disini sehingga nanti jadinya U G G ini dia U GG jadi begitu prosesnya ya untuk mendapatkan 1 asam amino nah 1 asam amino ini terdiri dari 3 basa nitrogen ya terdiri dari 3 basa nitrogen ini akan membentuk 1 macam asam amino nah jadi karena tadi jumlah basa nitrogennya ada 4 jenis maka kemungkinan kodonnya ada 64 macam walaupun kodonnya jumlahnya ada 64 macam tetapi ini nanti akan menghasilkan 20 jenis asam amino saja nah misalnya begini ya ini untuk kode asam amino GGA GGG GGC GGU ini kan kodenya berbeda tetapi semuanya ini membentuk asam amino dari jenis glisin atau contoh yang lain disini ini untuk membentuk asam amino ini ada beberapa kode genetika ya GUG GUA GUC GUU sehingga untuk beberapa asam amino ini mempunyai kode basa nitrogen yang berbeda jadi walaupun dia ada 64 jenis tapi ini nanti ada 20 macam asam amino yang akan dibentuk nah asam amino yang terbentuk ada penilalanin leusin serin tirosin cystein tryptophan prolin histidin glutamin arginin isoleusin metionin treonin asparagin lisin serin valin alanin asam aspartat asam glutamat dan glisin jika kita jumlahkan disini ada 21 macam tetapi yang perlu diingat disini untuk jenis asam amino metionin ini akan mengkodekan kodon stat dimana kodon stat ini adalah kode untuk dimulainya sintesis protein kita bahas ke prosesnya ya untuk sintesis protein ini terdiri dari dua tahap yang pertama adalah tahap transkripsi tahap transkripsi ini merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA yang menjadi utas RNA yang komplementer yang melibatkan RNA polimerase selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap translasi tahap translasi ini merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA atau RNA transfer ke dalam urutan asam amino tahap transkripsi ini terdiri dari tiga tahap ya yang pertama inisiasi yang kedua elongasi yang ketiga terminasi untuk inisiasi dimulai dari enzim RNA polimerase menyalin gen kemudian terjadi pengikatan RNA polimerase pada tempat tertentu yaitu tempat di depan gen yang akan ditranskripsi tempat pertemuan antara gen atau antara DNA dengan RNA polimerase disebut dengan promoter RNA polimerase kemudian membuka double helix DNA salah satu utas DNA nanti akan berfungsi sebagai cetakan tahap selanjutnya yaitu elongasi terdapat RNA polimerase yang bergerak di sepanjang rantai DNA sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman tahap ketiga yaitu terminasi untuk proses terminasi transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polimerase dari DNA dan RNA dilepaskan proses terminasi ini terjadi pada tempat tertentu perhatikan gambar berikut untuk proses transkripsi ini dimulai dari RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter ini ya RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter daerah promoter ini merupakan titik awal dimulainya peristiwa transkripsi dan sebagai penentu pita DNA yang nantinya akan digunakan sebagai cetakan nah selanjutnya RNA polimerase kemudian akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga nanti akan membentuk kompleks inisiasi transkripsi lalu RNA polimerase selanjutnya akan membuka untayan rantai ganda DNA ini bisa dilihat mulai terbuka di sini rantai DNA nampak di sini ada celah rantai DNA mulai terbuka nah tahap selanjutnya adalah tahap elongasi untuk tahap elongasi setelah rantai ganda DNA terbuka RNA polimerase kemudian menyusun untayan nukleutida RNA dari arah 5 ini 5 aksen dari arah 5 aksen menuju ke arah 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga nanti akan terjadi pemanjangan RNA nah RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil ini RNA sudah mulai terbentuk ya di sini ini RNA sudah mulai terbentuk selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap terminasi ini tahap akhir nah untuk terminasi ini terjadi pada daerah terminator daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses sintesis atau proses transkripsi jadi di sini daerah terminatornya ya ini terminator ini tadi promotornya kemudian rantai DNA nanti akan menyatu kembali kemudian RNA palumerase dan mRNA yang telah terbentuk akan lepas ini RNA hasil transkripsinya akan terlepas di sini ya selanjutnya nanti RNA yang sudah dibentuk di dalam nukleus ini kemudian akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus dan kemudian masuk ke dalam sitosol berikutnya tahap translasi tahap translasi sama juga seperti tahap transkripsi terdiri dari tiga prosesnya yang pertama tetap inisiasi permulaan yang kedua elongasi pemanjangan dan yang ketiga adalah terminasi atau tahap akhir dari translasi untuk tahap awalnya untuk tahap inisiasinya ini dimulai dari ujung mRNA atau ujung rnad mRNA itu sama dengan rnad atau messenger rna atau rna duta ini sama ini ya mRNA atau rna duta ini ujungnya akan melekat atau berikatan dengan ribosom subunit kecil jadi ribosom ini ada dua subunit kecil ini yang kecil kemudian subunit kecil ribosom subunit besar nah tahapnya tadi ujung rna atau ujung rnad yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi jadi disini mulai kerikat nah kodon inisiasi tersebut adalah AUG ini ya AUG AUG ini memberikan sinyal untuk memulai proses translasi jadi AUG ini tadi kalau kita lihat di tabel kode genetika tadi di tabel kodon AUG ini merupakan kodon stat artinya kodon yang memulai proses sintesis protein nah kemudian disini nanti ada ini trna trna atau transfer rna antikodon uac ini ya antikodon uac nya ini ini akan membawa asam aminometionin melekat pada kodon inisiasi AUG disini melekat melekat pada kodon inisiasi AUG trna antikodon uac merupakan komplementer dari kodon AUG bisa dilihat disini ya uac merupakan komplementer dari AUG ini tadi sudah kita bahas rna ini antara purin dan pirimidinnya akan saling berpasangan adenin pada purin akan berpasangan dengan urasil pada pirimidin urasil pada pirimidin berpasangan dengan adenin pada purin guanin pada pirimidin guanin pada purin juga akan berpasangan dengan sitosin pada pirimidin jadi ini saling komplementer ya atau saling berpasangan tRNA sendiri ini berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein pada ribosom unit besar terdapat 3 posisi khusus perlekatan RNA transfer yaitu posisi A, P, dan E ini posisi A, yang ini posisi P, dan yang ini posisi E posisi A, ini paling kanan, merupakan tempat masuknya RNA-T yang membawa asam amino posisi P, ini bagian tengah, merupakan tempat RNA-T melepaskan asam aminonya sementara posisi E, paling kiri, merupakan tempat keluarnya RNA-T dari ribosom yang kedua ada tahap elongasi atau pemanjangan ini dimulai dari kehadiran amino asil tRNA yang mengikat kodon pada ribosom kodon yang dibawa oleh RNA messenger ini nanti akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino yang pertama atau metionin jadi ini ditambahkan ya selanjutnya ribosom akan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida yang sebelumnya terbentuk jadi disini tadi ada rantai polipeptida yang terbentuk, ini akan dikatalisis kemudian ini lepas dari RNA-T yang pertama tadi, ini nanti akan berikatan atau mengikat dengan RNA-T yang baru masuk ini yang berfungsi sebagai pengkatalisis disini adalah RRNA atau ribosomal RNA ini terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida-polipeptida antara asam amino nah, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya ini nanti kemudian akan lepas dan menuju kembali ke sitoplasma ini ya, lepas dari ribosom akan menuju kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya kembali nah, nanti tRNA berikutnya kemudian akan datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya tahap terakhir adalah terminasi nah, tahap terminasi ini dimulai dari salah satu kodon stop ini misalnya UAG, UAA atau UGA kalau disini yang muncul adalah UAG ya disini yang muncul UAG nah, salah satu kodon stop ini akan melekat pada ribosom nah, saat kodon stop melekat pada ribosom maka secara otomatis proses sintesis protein akan terhenti kemudian terjadi pelepasan polipeptida ini yang polipeptida awalnya ini melekat pada tRNA ini akan dilepas ya jadi ini polipeptidanya sudah terlepas tRNA kemudian kembali ke sitoplasma nah, setelah polipeptida terlepas ini diikuti juga dengan terpisahnya ribosom ini yang awalnya ribosom subunit kecil melekat pada subunit besar ini kemudian nanti ribosomnya juga akan terlepas ini dia ya, terlepas seperti ini nah, protein yang telah disintesis nanti akan mengalami post-translasi pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dapat dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida selesailah proses sintesis protein demikianlah materi hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb demikianlah pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya jangan lupa untuk like, comment, and share SMA Islam Anizam unggul, cerdas, islami Assalamualaikum Wr. Wb